Intro Polres Tebo dalam hal ini Kasat Bin Mas Ibtu Agung Purwanto dan dua anggota beserta pihak BKSDA Provinsi Jambi Wawan Gunawan pihak dari Polisi Kehutanan Sartono dan pihak dari Lembaga Frankfurt Zoological Society atau FZS Albert kami siang membesuk warga Tebo yang diserang binatang satwa liar gajah di rumah sakit daerah Morobungo rombongan disambut oleh pihak keluarga korban di depan pintu ruang ICU selanjutnya didampingi dokter spesialis bedah Tobroni Ayub di dalam ruang ICU korban atas nama Daman Huri terlihat sudah membaik dan sempat menceritakan kronologis yang dialami beliau pada hari Rabu 4 April 2018 sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat saat bersama warga sebanyak 30 orang menghalau atau mengusir binatang satwa liar gajah yang merusak tanaman sawit di area lahan milik warga berlokasi di Dusun Tanjung Dhani, Desa Tuwo Sumai, Kecamatan Sumai kemudian Kasat Bin Mas dan Rombongan melanjutkan perjalanan ke Puskas Mas Kecamatan Serai Serumpun yang merupakan tempat penanganan awal sebelum korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morobungo dokter Amin Susilo saat dikonfirmasi menerangkan bahwa korban mengalami luka di bagian dada pangkal leher dan di bagian belakang perut sebelah kanan dan dijahit selebar 5 cm selanjutnya Kasat Bin Mas dan Rombongan menuju TKP menemui saksi yang ikut bersama korban saat kejadian Alexander menerangkan bahwa pengusiran gajah dilakukan dengan cara berteriak menggunakan mulut dan menggunakan bunyian ledakan yang terbuat dari pipa paralon Hal senada dikatakan oleh Nasrun menerangkan bahwa kejadian tersebut bukan dipondok melainkan di saat menghalau gajah korban ditumbur sehingga terpental ke arah semak belukar dan mengalami luka karena terkena kayu para saksi dan keluarga korban mengucapkan terima kasih atas kepedulian Polres Tebo BKSDA Provinsi, Polisi Kehutanan, Lembaga Frankfurt Zoological Society Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tri Brata TV Salam Tri Brata